Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Pemirsa Bertemu lagi dengan saya Abdel Dan Rangga and Friends Dan seperti biasa Di hari minggu Di program e-talk show Kami akan menemani anda Sehingga akhir minggu anda akan berasa Seperti weekend Loh komen Sama aja dong Cing Di malam hari ini kita juga akan Kedatangan seorang tamu yang sangat cantik Jelita dan pernah mengikuti Ajang pemilihan Putri di Indonesia Ini dia Putri Indonesia 2020 Dua puluh Aku pun berbisik Dan berkirangan Tapi ku terjatuh Dari kursi goyang Kira ku bermimpi Jadi ratu sejaga semalam Jadi ratu sejaga semalam Semalam Bentar ini yang saya panggil adalah Putri Indonesia kenapa yang datang SPG Sikring Ih Cing mah gitu Ini apaan Putri Maju Mundur 2021 Emang pernah ikut ajang Putri-Putrian? Pernah Apa? Putri malu Putri malu-malu ini kali ya? Enggak Cing Aku pengen jadi Putri Berbakat gak sih Cing? Bakat ada Cuman kayaknya gak ada yang mau ngasih kesempatan Kok gitu sih Cing? Nah kalau bakat dan kesempatan itu Kalau bertemu itulah namanya Hoki Oh gitu ya Nah kenapa? Oke tapi kita tidak usah berlama-lama lagi dengan Putri yang satu ini Kita akan panggil Putri yang sebenarnya Ini dia Ayu Maulida Yeay Rora Ayu Maulida Putri Indonesia Yeay Thank you Wow Jelas kayak duduk Kita sampe terpanak Putri tuh kayak begitu Dih Cing lo gitu Terus sekarang lo duduk kayak gini loh Ya ampun tinggi banget Cing Aduh jangan gitu dong Tingginya kalau boleh tahu berapa? Satu koma? Kakak tingginya berapa? 180 dikurangi satu Ya Allah Satu koma tujuh Cing gak ada semeter-meternya acat Loh sama IP gue aja masih gedean Eh gue satu koma mantap ya Silahkan duduk Kayu Apa kabar Ayu? Baik baik Kakak Alhamdulillah Kan nama lengkapnya adalah Raden Roro Ayu Maulida Putri Tapi kenapa dipanggilnya Ayu Ma? Nggak Raden Iya jadi Ayu itu nama pasaran Yang Raden dong Cing Radennya juga pasaran Maulida pasaran Putri pasaran Jadi yang eye catchingnya gitu dong Ayu Ma Tapi namanya jadi terkesan ada ke Jepang-Jepangan Iya Ayu Ma Jadi awal mulanya itu di Baptis Gara-gara memang model di Indonesia ada banyak ya Waktu itu ada Ayu Gani Ada Ayu Faradila Ada Ayu-Ayu yang lainnya lah Jadinya biar short jadi Ayu Ma aja Ayu Maulida Tapi ada Raden Roro nya itu memang keturunan Hah? Mahkotaku mana? Hah? Tadi kayaknya kelempar dadah aku liat Udah mahkota beli di pasar gembrong aja lu dicari Beli di toko mainan pasar gembrong gua tau itu dia Apakah ada keturunan ini Raden Roro itu keturunan bangsawan atau gimana sih? Iya kerajaan Ya Alhamdulillah Itu memang itu dari keluarga ya Dari keturunan Surakarta di Solo Oh itu turunannya dari situ Kalau tanjakannya? Tanturunannya gitu Lo ada yang mau ditanyain kalau lo kayaknya minder banget sih ngeliatnya Bahkan gitu Cing Soalnya ngeliatnya Allah ini sempurna banget Aduh Aku jadinya ngeliatnya Insekur Enggak bukan insekur Bersyukur Berubah insekur jadi bersyukur Iya Tapi Kak Ayu gimana sih ceritanya? Dan perasaannya bisa masuk ke 21 besar? Wah rasanya bersyukur banget tentunya Alhamdulillah itu berkat orang-orang yang selalu men-support di belakang seluruh masyarakat Indonesia Yayasan Putri Indonesia dan juga tentunya PT Mesti Karatu yang memberikan saya kesempatan Hingga sampai bisa berangkat kesana Karantinanya berapa hari? Kita karantinanya 10 hari 10 hari ngapain aja di karantina disana? Iya kita 10 hari karena due to the pandemic Jadi kita stay di hotel mostly Somehow kita sempat ada dinner keluar Tapi ya cuma dinner-dinner tetap dengan protokol Itu bareng sama kontesta negara lain ya? Iya ada kurang lebih yang di tahun saya itu 70an 70 negara Karena berat juga ya kan negara itu banyak yang kesusahan untuk mengirimkan Terus segala macamnya lah pandemi ini Tapi ini di pelaksanakan tuh 2021 ya? Iya jadi sebenarnya saya menjabatkan tahun 2020 Untuk berangkatkan di tahun 2020 juga Tapi lombanya di tahun 2021 Kalau sama kontestan negara lain masih suka berhubungan? Masih ini aku udah berhubungan sama mereka kan kayak Ayo kapan kita misalkan kalian nanti Indonesia udah buka Without karantina yang disini 5 hari itu kan Nanti I will arrange the holiday in Bali for free Ya gue bilang gitu Wow Kucing mau ikut gak? Mau lah kalau korban Kalau dia berhubungan Kalau dia berhubungan ke Bali Gue ke Cerebon aja mau asal korban Jadi Leonie Miss Universe di Bali ya Tapi boleh deket sama kontestan dari negara mana? Banyak banyak banget Ada Jepang, ada Kosovo, ada USA aku juga deket Philippine, Thailand semuanya deket-deket Pake kostum komodo ya? Iya pake kostum komodo itu bener-bener amazing banget sih ya Itu sayurah Bener-bener semua on ice disana Tapi memang belum rezekinya gitu Yang menang waktu tahun aku Myanmar Dia mengangkatnya tentang ini Freedom for Myanmar itu loh demokrasi Beratnya berapa kilo Kak? Beratnya waktu itu kurang lebih sekitar hampir 100 kilo Wow Apa namanya logam dileburin lagi terus jadi kostum itu Jadi kalau diitung-itung berapa ya? 50 lebih ada sih Oh sekaligus angkat besi berarti Bisa 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 besi diserap gitu ya kan Oke ada videonya Bagaimana Ayuma menggunakan kostum komodo yang beratnya puluhan kilogram Yang bikin susah itu kepalanya sih Berat ya? Karena kayak diikat bener-bener ikat Karena dia lonjong ke depan kan Dia gak turun Jadi dia bener-bener Gak mau dipakai bawah gitu ya Kawan Dan itu seharusnya lidahnya keluar masuk Lidahnya? Seharusnya lidah encing tuh yang dipakai Maksudnya lidahnya siapa? Lidahnya komoda Gak maksudnya mana ada lidahnya ya? Ada, ada harusnya Cuma waktu disana ternyata erot Karena travelingnya ya Cape juga kali jauh ya komodonya Komodonya lemas Boongan komodonya Wah Keren tuh Cing Beratnya kurang lebih 50 kilogram Latihannya berapa lama itu untuk pakai itu? Aku fitting ada beberapa kali Mungkin 3-4 kali ada Karena kan memang posisinya sebenarnya di Surabaya ya Desainernya dari Diana Couture Dan juga Laisille Design Jadi memang bolak-balik ke Surabaya yang rada susah Jadi ya latihannya cuma 3-4 kali Di sana? Ya di Surabaya Oh di Surabaya Di Surabaya latihan? Di sananya enggak, gak ada latihan Langsung ya? Jadi bener-bener langsung Masangnya aja susah Tapi so much effort harus banyak orang yang bantu Harus iya Kerjasama LAS Ketok dan Duko juga? Kenapa? Isinya? Pasangnya pakai di LAS LAS atau? Ya enggak dong Mau matang Bikinnya iya ya Bikinnya di LAS Pasti Tuh kan enggak percaya lu bikinnya di LAS Selain itu ada lagi enggak pengalaman yang bisa dilupakan? Yang enggak bisa Yang paling enggak bisa dilupakan di sana Yang paling berkesan Pengalaman yang paling berkesan di sana tentunya waktu lomba itu lagi puasa Oh lagi lagi pulang puasa? Ya lagi puasa terus lebaran di sana tanpa keluarga Ya kan Aku pun sebenarnya waktu itu tiga kali berturut-turut lebaran enggak sama keluarga Karena yang 2019 aku juga lomba Tiga kali puasa Tiga kali lebaran Jadi butoyip ya kan Abang enggak pulang-pulang Sepucuk surat tak ada tangan Udah enggak usah nyanyi Terus gimana? Rasanya di sana seneng banget Karena aku pun juga mengajarkan tentang culture Indonesia Mengajarkan tentunya tentang apa sih budaya Ternyata kok berpuasa itu seperti apa Kok masih bisa sih puasa waktu lagi lomba kayak gitu Apalagi di Amerika Jam lebih lama Lebih lama Daripada Indonesia enggak ada yang puasa Jadi kan kayak Kurang Ditahan-tahan gitu Kita jeda sebentar dan kembali lagi tetap di e-talk show